Nah selanjutnya kita akan belajar menurutkan sebuah tabel IP address ya Ini kita bisa menggunakan substring untuk menurutkannya Atau ada fungsi lagi yaitu fungsi khusus untuk menurutkan nomor IP address Nah kalau misalnya saya tampilkan seperti dilihat di layar ini monitornya ya Kalau saya ini, ini sebenarnya diurutkan order by IP Ini dia itu melakukan pengurutan secara leksikal gitu ya Kalau misalnya dash juga seperti ini Nah ini dia akan tetap diurutkan secara leksikal bukan numeric gitu ya Sedangkan kan nomor IP ini adalah numeric gitu Nah misalnya kalau teman-teman ingin ini ya Ini pakai substring lagi seperti hasname Tapi ada fungsi lagi nanti dijelaskan sambil berjalan Nah tadi saya sebutkan ini diurutkan berdasarkan ini Berdasarkan apa Leksikal, leksikal itu diurutkan berdasarkan diperlakukan sebagai string Nah ini bisa saja dikonversi ke numeric gitu Select from hostname kemudian kita order by Bentar dulu ya Ini tampilkan dulu Eh maaf bukan hostname, IP address ya Nah ini tampilkan dulu seperti ini Nah ini sebenarnya bisa ya Bisa ditinggalkan konversi saja ke dalam bentuk numeric gitu Select from IP address Kemudian disini kita enter aja order by substring index Kita akan mengambil bagian yang ini-ininya saja berarti Gunakan nilai positif Berarti dia akan kalau misalnya Kita ambil satu string disini Kalau string titik ini delimeter titik ini ditemukan Maka dia akan mengembalikan nilai yang ini Oke substring index Kemudian disini IV Kemudian disini titik delimeternya Nah satu Iya benar seperti ini ya Nah kita enter Ini masih diurutkan secara numeric Ya Walaupun kita menggunakan ini Maka dia akan tetap diurutkannya secara numeric Gitu ya Nah makanya disini titik Tinggal tambahkan konversi Ini sudah dijelaskan di sebelumnya bagaimana Di sebelumnya, di video-video sebelumnya Bagaimana menkonversi nilai leksikal yang mengandung numeric ini Menjadi nilai numeric gitu ya Seperti ini Maka dia akan diurutkan Menggunakan Apa Secara numeric Bukan leksikal Kalau tadi kan diurutkan secara leksikal Diperlukan sebagai string Nah ini dikonversi ke dalam numeric Kita tambahkan saja plus 0 Di dalam order by substringnya gitu Nah Ini sebenarnya untuk penguruh Ada solusi yang lebih sederhana gitu ya Kita bisa menggunakan fungsi Inet Atom Yang nantinya bisa mengkonversi alamat jaringan Secara langsung Menjadi permata numeric gitu Saya contohkan Sangat gampang sekali Kita tambahkan saja disini Fungsi Inet Atom Nah jadi Nggak usah mikir-mikir repot-repot Pake substring Karena udah ada fungsinya Inet Atom Kemudian tulis saja disini IV Oke Tret Jadi Gitu ya Ini sangat mudah sekali Nah Jadi kurang lebih seperti itu ya Bagaimana mengurutkan nomor IV Kalian bisa saja pake substring Pake substring Atau Pake fungsi lab Juga bisa aja gitu Lab Kemudian nanti dikonversi ke Nilai 0 gitu Pake fungsi lab juga Nah Ini lab Bisa ya Lab Lab 2 Ini bisa ya Ini Atur-atur aja gitu Nah 2 Nggak bisa ya Order by lab Oh order by lab Nggak bisa dia Padahal harusnya mengambil 2 ya Dari sisi kiri Karena memang ada Ada nomor Ada 3 ya Disini Karena beda-beda ya Apa Eh Ininya beda-beda Nggak bisa pake lab ya Walaupun ini Bagai lab Harus kita ambil 3 Tapi yang lebih relevan itu Pake substring index Karena ada delimeter yang Ini ya Ada delimiternya Karena nilai di awalnya Itu beda-beda gitu Stringnya Nah jadi Seperti itu ya Teman-teman Pokoknya untuk mengurutkan Nomor IP Tapi yang jelas Ini udah ada fungsi Inhead Aton Untuk mengurutkan Nomor alamat jaringan